Alhamdulillah الذي anzal ala abduhul kitabah wa mam yaj'al lahu awajah ashadu an la ilaha illallahuhuhadahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyya badan Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa shafi'ina wa qirrata alunna maulana muhammadin wa ala alihi wa asuhabihi wa sallam wa tasliman kathira wa ya ayyul hafirun ittaqallah ittaqallah haqqa tukatih wa la tamautunna illa wa antum muslim qalallahu tabaraka wa ta'ala fil quranil aziz a'udhu billahi minashyatahnir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saudara-saudara Bapak Ibu dan adik-adik yang saya hormati Kajian pada subuh ini Kita akan mengkaji satu ayat yang termaktub di dalam surah Ali Imran yakni surah yang ketiga ayat 96 Yang bawah Al-Quran silahkan dibuka Saya ulangi kembali Kajian kita pagi ini akan membedah ayat yang termaktub di dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 96 Surat ini khususnya berkaitan dengan ayat 96 Bisa jadi seringkali kita membaca ayat itu Tapi seringkali kita belum memahami dalam konteks yang sebetulnya Karena kita barangkali juga kurang referensi Itulah sebabnya Saya akan mencoba untuk memaparkan persoalan ini kepada para hadirin Supaya tujuan kita berislam ini semakin mantap Bukan hanya beriman Tetapi juga bernalar Jadi kita mencoba untuk memadukan dua hal itu Beriman sekaligus bernalar Berdasarkan ayat yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 96 Secara harfiah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita Terutama bagi mereka yang mau merenungkan ayat ini Bahwa Allah menyatakan sesungguhnya Bangunan suci yang pertama kali ditegakkan di muka bumi ini Itu terletak di babkah Terletak di tempat yang namanya babkah Apa itu babkah? Perlu ada penjelasan secara detail Tapi tempat yang dimaksud sebagai babkah Dalam makna tinjauan Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah tempat yang penuh berkah Dan sekaligus menjadi hudan Petunjuk Bagi seluruh alam Jadi informasi yang termaktub pada ayat itu Bukanlah sederhana Tetapi merupakan sebuah bukti konkret Yang nanti bisa dijabarkan Dengan berbagai macam dokumen Ayat itu menegaskan sekali lagi Bangunan yang pertama kali Sebagai bangunan suci yang ditegakkan di muka bumi Itu di kota babkah Secara harfiah Dan secara sederhana Istilah babkah Ini memang sangat unik Kenapa saya katakan saya sangat unik Karena di dalam Al-Quran Satu tempat Yang dimaksud babkah Ini ternyata memiliki dua nama Di dalam Al-Quran Pertama disebut dengan istilah babkah itu sendiri Dan yang kedua disebut dengan istilah makkah Di dalam Al-Quran Dua istilah ini muncul Untuk merujuk pada tempat yang sama Jadi tempat yang sama Tapi memiliki dua nama Satu disebut dengan istilah babkah Sebagaimana yang tercantum dalam ayat 96 Surah Ali Imran Dan juga disebut makkah dalam Al-Quran Sekaligus Ini juga kebetulan Atau memang Allah sengaja Untuk menghadirkannya melalui pewahyuan ini Tempat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW Yang disebut dengan dua nama Nabi besar yang lahir di tempat itu Juga disebut dengan dua nama Di dalam Al-Quran Yang pertama disebut dengan nama Muhammad Yang kedua disebut dengan nama Ahmad Kalau disebut dengan nama Muhammad Tercantum empat kali dalam Al-Quran Sedangkan disebut dengan nama Ahmad Hanya sekali Tercantum dalam Al-Quran Bila berkaitan dengan istilah Ahmad Itu menunjuk pada nama Yang muncul pada era Sebelum kelahiran Nabi dilahirkan Sedangkan pada saat beliau dilahirkan Dia bernama Muhammad Tempat kelahiran beliau Yang disebut sebagai istilah Bakkah Itu adalah nama kuno Nama yang sangat Muncul di era kuno Jadi bukan nama baru Sedangkan istilah Makkah Itu saat kelahiran beliau dikenal dengan nama itu Jadi menurut Timjuan Al-Quran Istilah Bakkah itu Nama yang sangat kuno sekali Tapi istilah Bakkah maupun Makkah Itu diambil dari kata yang sama Dari kata Bakkah Bakkah itu artinya Menangis Sehingga kalau kita berdoa Ya Allah Ya Allah aku menangis Kepadamu Itu arti dari kata Bakkah Jadi kalau disebut Bakkah Maupun Makkah Itu arti harfiahnya adalah Tempat tangisan Tempat tangisan Kalau begitu apa maksudnya Tempat tangisan Quran ini Kalau memberi nama sesuatu tempat Atau nama orang Bukan sekedar nama Jadi bukan sekedar nama Kalau kita ini kebiasaan Memberi nama Itu tanpa Sesuatu Tanpa Makna Kalau ada orang bernama Jessica Kita kasih nama anak kita Jessica Padahal kalau ditanya apa nama maksudnya Kita gak paham Jadi dalam Al-Quran Misalnya kalau nama orang Disebut dengan nama Kenapa anaknya dinamakan Ishaq itu Nama anak Ibrahim Dinamakan Ishaq Karena Istilah Ishaq Itu ada sesuatu peristiwa Yang melatari Yakni Sarah Yang sudah tua Ketika mendapat Berita Dari Malaikat Yang mengatakan bahwa Engkau nanti istrimu Ketika bicara kepada Ibrahim Bahwa istrimu nanti akan melahirkan Seorang putra Dia tidak percaya Karena dia sudah sangat tua Karena dia tidak percaya itu Dia tertawa Menyangsikan atas Ketidakustahilan Allah SWT Maka kemudian anak itu dikasih nama Pada akhirnya dengan nama Ishaq Apa artinya? Tertawa Jadi ada asal-usul disitu Ada satu lagi peristiwa Kenapa anak itu diberi nama Mariam Kenapa dikasih nama Mariam? Karena ibunya Mariam Istri Imran Saat itu berdoa Ingin mendapatkan Anak laki-laki Yang menjadi pewarisnya Tapi ternyata Allah mengabulkan lain Dikasih Anak Bukan laki-laki Tapi diberi Perempuan Karena ada sesuatu yang Mengganjal pada Diri Pribadi Istri Imran Dan Imran sendiri Maka anak itu diberikan Kenang-kenangan Dengan istilah Mariam Apa itu artinya Mariam? Mariam itu artinya Pahit Getir Karena kalau dikasih Perempuan itu menjadi Aib Jadi karena ini menjadi Aib Maka dikenang-kenangkan Anak itu diberi nama Mariam Dalam bahasa Hadis Memang ada ya Dengan istilah Murran Murran itu artinya Juga Pahit Jadi ada kesamaan Sebetulnya Redaksi Bahasa Arab Maupun redaksi Bahasa Ibrani Nah kembali pada soal Masalah Makkah Atau bakkah itu Jadi makkah Atau bakkah Itu artinya Tempat tangisan Kenapa disebut Tempat tangisan Karena ini Melestarikan Peristiwa sejarah Yang pernah terjadi Berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan Tangisan Seorang manusia Yang bernama Ismail Dan itu terekam juga Di dalam hadis Terekam di dalam hadis Bahwa Ismail menangis Kemudian muncul Pada Kaki Ibrahim Di tanah yang dingin Dimana Ismail itu Menangis Maka muncul Yang namanya Zamzam Tapi sebelum itu Saya ingin mendapat Saya ingin menyampaikan Satu hal Yang termaktub Di dalam Kitab dokumen Agama lain Kebetulan hari ini Saya bawakan Yang namanya Alkitab Kalau disebut Alkitab itu Berarti Kitab suci Agama Kristiani Ini Termaktub Di dalam Kitab kejadian Kitab kejadian Pasal yang ke-16 Itu Terutama pada Ayat yang Ketujuh Disebutkan begini Lalu Malaikat Tuhan Menjumpainya Dekat suatu Mata air Di padang gurun Yakni Dekat mata air Di jalan Kesur Katanya Hagar Hamba Sarai Dari manakah Datangmu Dan kemanakah Pergimu Jawabnya Aku lari Meninggalkan Sarai Nyonyaku Lalu kata Malaikat Tuhan Itu kepadanya Kembalilah Kepada Nyonyamu Biarkanlah Engkau Ditindas Di bawah Kekuasaannya Lalu kata Malaikat Tuhan Itu kepadanya Aku akan Membuat Sangat Banyak Keturunanmu Sehingga Tidak dapat Dihitung Karena banyaknya Selanjutnya Kata Malaikat Tuhan Itu kepadanya Engkau Mengandung Dan akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan akan Menamainya Ismail Sebab Tuhan Telah mendengar Tentang Penindasan Atasmu Itu Kemudian Pada Ayat yang Ketiga belas Disebutkan Begini Kemudian Hagar Menamakan Tuhan Yang telah Berfirman Kepadanya Itu Dengan Sebutan Engkolah El Roy Sebab Katanya Bukankah Disini Kulihat Dia Yang telah Melihat Aku Sebab Itu sumur Tadi Disebutkan Orang Sumur Laharoy Letaknya Antara Kades Dan Beret Ini dokumen Yang termaktub Di dalam kitab Saudara kita Yang Nasrani Ada Satu Peristiwa Yang Terjadi Yang Dialami Oleh Hajar Dan Itu Berkaitan Dengan Satu Tempat Yang Disebut Dengan Ber Laharoy Apa Itu Ber Laharoy Sumur Laharoy Saudara Kita Kau Nasrani Kebanyakan Tidak Paham Apa Itu Yang Dimaksud Sumur Laharoy Karena Tidak Ada Penjelasan Disini Apalagi Ini Terjemahan Ketika Bicara Mengenai Sumur Laharoy Mereka Hanya Bilang Ya Memang Itu Sumur Laharoy Yang Berkaitan Dengan Ismail Maupun Hajar Tapi Ada Satu Dokumen Yang Saya Bawa Dan Kebetulan Dokumen Ini Bukunya Tebal Ini Bukan Tulisan Ulama Kita Ini Bukan Tulisan Saudara Kita Dari Kalangan Kristiani Ini Adalah Dokumen Yang Ditulis Oleh Ulama Yahudi Sendiri Jadi Ulama Yahudi Sendiri Bukunya Supur Tebal Dan Ditulis Dalam Bahasa Aslinya Ketika Membahas Mengenai Apa Itu Yang Dimaksud Sebagai Sumur Laharoy Ini Ada Pernyataan Eben Ezra Eben Ezra Itu Nama Seorang Rabi Yang Sangat Dihormati Dan Ini Nama Rabi Dari Kalangan Ashabikunal Awalun Kalau Bahasa Kita Apa Itu Ashabikunal Awalun Generasi Awal Kalau Ini Orang Berkata Eben Ezra Semua Ulama Modern Di Kalangan Yahudi Rabi Rabi Modern Selalu Mengatakan Tidak Ada Yang Menyangkal Ucapan Itu Karena Beliau Ini Mewarisi Dari Generasi Generasi Yang Lebih Kuno Lagi Apa Yang Dikatakan Oleh Eben Ezra Ketika Bicara Mengenai Be'er Laharoy Dia Bilang Begini Be'er Lahai Yang Dimaksud Sebagai Sumur Hidup Lahai Hai Hai Itu Artinya Hidup Kenapa Tempat Itu Diberi Nama Sumur Hidup Kenapa Berarti Ada Sesuatu Kemudian Penjelasan Dari Eben Ezra Mengatakan Begini Saya Terjemahkan Mungkin Tidak Ada Yang Tahu Artinya Saya Terjemahkan Itu Maksudnya Karena Setiap Tahun Kullusana Kullusana Dalam Bahasa Arab Kullusana Hayyuhogim Ada Orang Orang Yang Melaksanakan Ibadah Haji Hayyuhogim Jadi Kalau Hak Itu Artinya Haji Hogyim Orang Orang Yang Berhaji Makanya Ada Satu Kitab Dalam Perjanjian Lama Itu Seorang Nabi Yang Bernama Nabi Hagai Itu Artinya Nabi Yang Berhaji Atau Orang Yang Berhaji Sekali Lagi Disebut Sebagai Be'er Lahai Sumur Hidup Ki Bekhol Sana Hayyuhogim Karena Setiap Tahun Ada Orang Orang Yang Melaksanakan Haji Hayyishmailim Dari 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 Antara Penganuk Iman Ismail Disebutkan Ada Kaitan Dengan Ismail Haji Ada Kaitan Dengan Ismail Hayyishmailim El HBR Hazrod Menuju Sumur Itu Sumur Itu Yang dimaksud Adalah Sumur Lahai Sumur Hidup Itu Gam Hayyum Yikare BR Zamzam Dan Sumur Itu Disebut Juga BR Zamzam Sumur Zamzam Ini yang mengatakan Bukan ulama kita Yang mengatakan Adalah Rabi Yahudi Sendiri Ini Eben Ezra Kalau tidak percaya Nanti bisa disutin Kemudian Satu lagi Ini Tulisan Dari Rabenu Bahye Rabenu Bahye Berarti Rabi Juga Namanya Bahye Rabenu Bahye Ketika memberikan Penjelasan Mengenai BR Lahai Juga Sama Beliau Mengatakan Begini Sama Penjelasannya Jadi beliau Mengatakan Karena Setiap Tahun Ada Orang-orang Hayyishmailim Orang-orang Ismail Keturunan Ismail Atau Menganut Iman Ismail Hogim Orang-orang Yang berhaji El HBR HZ Menuju Sumur Itu Gam Hayyum Yit Kare BR Zam Zam Dan Sumur Itu Juga Disebut Sumur Zam Zam Sudah Dua orang Rabi Sudah Menyatakan Begitu Dan Itu Tertulis Dalam Kitab Ini Kitab Ini Yang Namanya Mikraot Gedolot Jadi Ini Namanya Kitab Mikraot Gedolot Ingat Ya Istilah Mikraot Ini Sama Dengan Keria Keria Sama Dengan Kiroah Makanya Kita Dalam Bahasa Islam Juga Ada Kiroah Sabaah Modelnya Seperti Itu Jadi Karena Ada Kemiripan Istilah Jadi Kita Bisa Gampang Memahami Ini Kitab Mikraot Berkaitan Dengan Hamish Tera Tafsiran Lima Kitab Musa Yang Utama Dan Ini Khususnya Berkaitan Dengan Sefer Bereshi Ya Ini Kitab Kejadian Ini Unik Memang Kalau Kita Mengatakan Kitab Bereshi Itu Kebanyakan Sudara Kita Yang Kristiani Tidak Paham Apa Itu Kitab Bereshi Karena Mereka Itu Akrab Bukan Istilah Asli Tapi Istilah Terjemahan Kalau Kita Mengatakan Kitab Kejadian Mereka Paham Padahal Itu Istilah Terjemahan Tapi Kalau Kita Sebut Sefer Bereshi Mereka Kebanyakan Tidak Paham Ini Kebalikan Dengan Kita Muslim Kalau Kita Muslim Kalau Disebut Surat Sapi Betina Apa Itu Surat Sapi Betina Tidak Paham Tapi Kita Sebut Surat Al-Baqarah Baru Mereka Paham Jadi Mereka Paham Terjemahan Daripada Yang Asli Kita Lebih Paham Yang Asli Daripada Terjemahan Mana Ada Ustadz Yang Mengatakan Mari Kita Buka Surat Sapi Betina Ada Mari Kita Buka Surat Perempuan Juga Tidak Ada Yang Ada Adalah Mari Kita Buka Surat An-Nisa Mari Kita Buka Surat Al-Baqarah Nah Kalau Di Kalangan Kristiani Kebanyakan Mereka Akrabnya Dengan Istilah Terjemahan Kitab Kejadian Kitab Keluaran Mereka Paham Kitab Keluaran Itu Sebetulnya Kitab Ulangan Kitab Bilangan Dan Lain Sebagainya Nah Dokumen Ini Memberikan Arti Bahwa Apa Yang Tercantum Di Dalam Al-Quran Itu Bukan Sia-sia Bisa Dikros Cek Dengan Dokumen Yang Lain Ini Kebanyakan Apa Yang Saya Lakukan Begitu Saya Tidak Mau Mendoktrin Umat Saya Tidak Mau Saya Menjabarkan Kepada Umat Agar Betul-betul Paham Ini Dokumen Dokumen Ini Di Islam Ada Di Luar Islam Ada Tinggal Kita Ini Meresap Kenapa Bisa Begitu Dokumen Itu Dan Faktanya Betul Ada Mata Rantai Disini Kalau Di Dalam Surah Ali Emram Hanya Disebutkan Istilah Bakah Tempat Tangisan Siapa Yang Menangis Disini Ini Kaitannya Berkaitan Dengan Ismail Dan Dalam Dokumen Kristiani Juga Sama Berkaitan Dengan Ismail Dalam Dokumen Yahudi Juga Sama Berkaitan Dengan Ismail Dan Lagi-lagi Ini Juga Aneh Kenapa Saya Katakan Aneh Karena Apa Yang Termaktub Di Dalam Al-Quran Bukanlah Sekedar Informasi Sederhana Tapi Mengandung Dua Pilar Yakni Pilar Berkaitan Dengan Sejarah Dan Yang Kedua Berkaitan Dengan Pilar Mengenai Iman Kita Percaya Apa Yang Termaktub Dalam Quran Pasti Benar Iman Untuk Bisa Meningkatkan Iman Kita Ada Dua Pelajaran Yang Bisa Dipetik Dalam Berkaitan Dengan Makkah Sederhana Saja Saya Mengatakan Begini Ada Nggak Orang Yang Berumrah Atau Orang Yang Berhaji Ketika Menatap Bangunan Suci Itu Tidak Menangis Semua 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 Mengatakan Pasti Menangis Pasti Menangis Dan Itu Merupakan Pengekalan Atas Apa Yang Pernah Terjadi Pada Pribadi Ismail Dan Itu Pelajaran Bagi Kita Semua Sebetulnya Pelajaran Apa Kita Tahu Ini Adalah Teladan Suci Dalam Ibadah Ritual Haji Itu Itu Ada Teladan Suci Yang Merujuk Pada Tiga Orang Pertama Adalah Ibrahim Sendiri Dan Yang Kedua Ismail Dan Yang Ketiga Hajar Ketika Kita Bicara Mengenai Ibrahim Itu Juga Luar Biasa Makanya Ritual Ibadah Haji Pun Selalu Berkaitan Dengan Ibrahim Selalu Berkaitan Dengan Beliau Pertama Kita Bisa Belajar Dari Pribadi Ibrahim Berkaitan Dengan Allah Hussamad Mengapa Karena Beliau Sebetulnya Sudah Mati Tapi Dia Hidup Dia Sudah Mati Tapi Dia Hidup Kenapa Dia Seharusnya Mati Dan Itu Yang Terbayang Dalam Pikirannya Karena Allah Berkata Pada Saat Dia Dimasukkan Kedalam Api Namrud Allah Berkata Dengan Ungkapan Yang Sangat Luar Biasa Ya Naru Kuni Bardhan Wassalam Man Alah Ibrahim Wahai Api Jadilah Dingin Dan Jadilah Keselamatan Atas Ibrahim Jadi Sebelum Ibrahim Masuk Kedalam Lautan Api Namrud Yang Terbayang Fornisnya Itu Pasti Mati Karena Dalam Tradisi Mesopotamia Tradisi Kerajaan Mesopotamia Orang Yang Melanggar Kejahatan Luar Biasa Fornisnya Itu Tidak Lain Kecuali Hukuman Bakar Dan Orang Orang Yang Di Hukum Bakar Semuanya Tidak Ada Yang Selamat Mati Jadi Ketika Dia Terfonis Dengan Hukuman Bakar Itu Dia Sudah Merasakan Kematian Itu Sebetulnya Tapi Faktanya Justru Allah Mengubahnya Menjadi Hidup Ini Pengalaman Pertama Ibrahim Pengalaman Yang Kedua Saat Dia Ada Kehilangan Putranya Yakni Ismail Dia Mengalami Kematian Lagi Sebetulnya Kematian Yang Kedua Atas Anaknya Tapi Allah Mengubahnya Menjadi Hidup Kalau Kita Bicara Mengenai Tokoh Mengenai Hagar Sendiri Hagar Mengalami Hal Yang Sama Juga Dua Kali Mengalaminya Pertama Saat Ismail Masih Kecil Makanya Ada Itu Bukan Sekedar Peristiwa Biasa Tapi Mengenang Bagaimana Hagar Yang Seharusnya Melihat Akan Adanya Kematian Pada Diri Putri Putranya Yakni Ismail Yang Seharusnya Itu Mati Tapi Allah Mengubahnya Menjadi Hidup Air Sudah Tidak Ada Lagi Hidupan Itu Tidak Ada Lagi Tapi Allah Mengubahnya Menjadi Hidup Dengan Munculnya Semur Zam Zam Pengalaman Yang Kedua Terulang Lagi Ketika Hendak Dia Kehilangan Ismail Sat Tak Kala Mau Disebelih Oleh Ibrahim Dua Kali Agar Mengalami Ismail Juga Dua Kali Mengalami Waktu Dia Masih Bagi Seharusnya Dia Mati Tapi Allah Mengubahnya Menjadi Hidup Dan Yang Pengalaman Kedua Saat Dia Mau Disembelih Tapi Kemudian Allah Mengubahnya Menjadi Hidup Pengalaman Beruntut Ini Pelajaran Bagi Kita Dan Itulah Dikenang Dalam Semua Dokumen Kita Mungkin Bertanya Tanya Kenapa Hal Yang Sepele Saja Seperti Itu Tercantum Dalam Ketiga Dokumen Islam Ada Kristen Ada Yahudi Pun Juga Ada Karena Disinilah Letak Dari Sesuatu Yang Tidak Mungkin Terjadi Tetapi Kemudian Allah Menampakkan Itu Di Hadapan Kita Semuanya Terjadi Jadi Jangan Sias-siakan Hidup Ini Kalau Kita Ini Hanya Bergantung Kepada Allah Apa Yang Menurut Mata Kita Ini Hancur Mati Allah Akan Bertindak Mengubahnya 360 Luar biasa Itu Jadi Jangan Ada Dalam Pikiran Kita Bisnis Kita Ada Yang Mau Menghancurkan Jangan Takut Karena Kita Punya Sandaran Utama Lihat Itu Teladan Iman Manusia Yang Bernama Ismail Lihat Itu Teladan Iman Yang Dilakukan Oleh Ibrahim Lihat Itu Teladan Iman Yang Dilakukan Oleh Hajar Dan Dokumen Itu Tercantum Menampakkan Teladan Iman Itu Jadi Ini Pelajaran Iman Sebetulnya Bahwa Jangan Sampai Kita Ini Meragukan Apa Yang Allah Lakukan Atas Kita Asal Satu Jiwa Kita Ini Terpaut Hanya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Pasti Allah Bersama Sama Dengan Kita Dan Itu Pelajaran Sederhana Tapi Juga Sulit Sederhana Tapi Sulit Betapa Banyak Orang Yang Mengaku Muslim Tapi Justru Ketika Mengalami Sesuatu Yang Menurut Pikiran Dia Tidak Mungkin Tapi Pada Saat Yang Sama Dia Meragukan Apa Yang Allah Akan Lakukan Dalam Kehidupan Bayangkan Kalau Kita Sudah Meragukan Itu Luar Biasa Dampaknya Bagi Iman Kita Kalau Kita Ini Mendekat Dengan Cara Merangka Kepada Allah Maka Allah Akan Berjalan Kepada Kita Bila Allah Bila Kita Ini Mau Berjalan Kepada Allah Maka Allah Akan Berlari Kepada Kita Jadi Tindakan Iman Itu Yang Harus Dilakukan Seandainya Hajar Tidak Lari Dari sofa Marwah Terus Sebagai Upaya Maka Allah Tidak Menampakkan Takdirnya Atas Ismail Justru Harus Diawali Dari Hajar Hajar Melakukan Tindakan Iman Itu Dan Itu Terekam Dalam Dokumen Dokumen Ini Makanya Muncul Yang Disebut Dengan B'er Zam Zam Bahasa Arabnya B'er Zam Zam Dan Itu Luar Biasa Sampai Hari Ini Nama Itu Tidak Pernah Tidak Disebut Dan Sebelum Itu Dokumen Agama Seberang Juga Menyebut Nama B'er Zam Jadi Ini Bukan Sesuatu Yang Patut Dipelajari Sebagai Bacaan Biasa Tapi Pelajaran Bacaan Iman Dan Sekaligus Bacaan Sejarah Jadi Sekali lagi Saudara-saudara Kalau kita Meneladani Iman Ibrahim Seperti itu Meneladani Iman Hajar Seperti itu Meneladani Iman Ismail Seperti itu Maka Sesuatu Ini Luar Biasa Saya Masih Teringat Waktu Saya Datang Kesini Disitu Ada Namanya Pak Ahmad Kaimana Mungkin Yang Melihat Itu Juga Dari Dekat Saya Tidak Tau Kenapa Beliau Ketika Memeluk Saya Beliau Menangis Ada Yang Melihat Beliau Menangis Ya Beliau Menangis Saya Betul-betul Saya Bisa Mengatakan Sesuatu Pokoknya Ada Sesuatu Berjolak Dalam Hati Saya Ini Memang Kalau Kita Ada Rasa Sambung Itu Pasti Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Utarakan Karena Apa Yang Dialami Pernah Saya Alami Apa Yang Pernah Saya Alami Dialami Dan Itulah Perjuangan Iman Perjuangan Iman Itu Mahal Lebih Berharga Dari Apa Sesuatu Yang Kita Lihat Ini Ber Apa Ya Berpendar Kalau Kita Karena Sudah Terbiasa Mapan Mengalir Saja Tapi Kalau Kita Berjalan Di Atas Kerikel Tajam Ketika Sampai Di Finish Itu Nikmatnya Luar Biasa Tapi Kalau Kita Berjalan Di Atas Sirotol Mustakim Lurus Lempeng Kayak Jalan Tol Biasa Biasa Saja Ini Baru Satu Orang Belum Banyak Pengalaman Yang Lain Pasti Kita Bisa Curhat Satu Dengan Iya Kenapa Bisa Orang Orang Gila Sebetulnya Tapi Karena Kita Tahu Dokumen Begini Ini Bukan Bukan Main Main Kalau Saya Mengatakan Kebenaran Islam Dari Quran Ya Biasa Yang Namanya Kitab Suci Tapi Kalau Kebenaran Ini Ternyata Ada Konfirmasi Dari Dokumen Seberang Ini Berarti Bukan Sesuatu Yang Biasa Ini Luar Biasa Masalahnya Kita Ini Kan Harus Ditunjukkan Seperti Ini Baru Kita Oh Iya Ternyata Islam Itu Bukan Klaim Sepihak Tapi Yang Betul Betul Faktariel Dan Itu Tercantum Dalam Dokumen Dokumen Yang Makanya Para Ikhwan Dan Ahlat Kita Kalau Beriman Itu Tadi Saya Bilang Iman Dikaitkan Dengan Nalar Nalar Itu Apa Ini Salah Satu Contoh Untuk Pembuktian Nalar Oh Ternyata Memang Begini Tapi Iman Kita Bisa Meneladani Iman Yang Tadi Saya Contohkan Bagaimana Imannya Ibrahim Bagaimana Imannya Ismail Bagaimana Imannya Haja Berkaitan Dengan Pasrah Total Kepada Allah Sebab Tanpa Itu Allah Tidak Akan Bertindak Pada Hidup Kita Yang Penting Kita Melakukan Sesuatu Dan Itu Bersandar Semata-mata Hanya Untuk Dia Hanya Untuk Dia Saja Makanya Tidak Tidak Salah Kalau Kita Solat Sendiri Atau Solat Berjamaah Membaca Doa Iftidah Masih Ingatkan Kenapa Kita Baca Doa Iftidah Itu Dan Ternyata Doa Iftidah Itu Meneladani Apa Yang Dulu Diucapkan Oleh Ibrahim Sebagai Yang tercantum Dalam Al-Quran Jadi Bukan Sekedar Membaca Tapi Betul-betul Meresapi Kenapa Kita Mengulang Ulang Karena Supaya Kepada Dia Yang Menciptakan Kita Yang Hanya Bergantung Semata-mata Kepadanya Disitulah Nanti Allah Menampakkan Hidup Kita Ini Mulia Sebagaimana Tanda Allah Jadi Sekali Lagi Dokumen Ini Ini Terbitan Dari Brooklyn USA Dan Ini Adalah Masyarakat Komunitas Yahudi Internasional Sampai Hari Ini Buku Ini Dibaca Sinagoga 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 Itu Sama Dengan Masjidnya Orang Yahudi Masjidnya Dalam Tanda Kutip Tempat Ibadahnya Orang Yahudi Dibaca Dan Mereka Tahu Mereka Tahu Karena Mereka Tahu Mereka Menganggap Itu Benar Benar Apa Yang Tercantum Itu Benar Makanya Mereka Tidak Menganggap Kita Ini Yang Namanya Sumur Zamzam Itu Sumur Palsu Tidak Sumur Betul Peristiwa Itu Bukan Peristiwa Palsu Itu Peristiwa Betul Hajar Mengalami Itu Betul Ismail Mengalami Itu Betul Cuma Mungkin Pasti Kita Bertanya Kenapa Mereka Tidak Beriman Ini Ada Dua Hal Ada Dua Hal Mereka Tahu Ada Yang Beriman Ada Yang Beriman Jadi Ada Di Antara Mereka Yang Beriman Mengenai Ini Tapi Ada Juga Yang Belum Beriman Atau Inilah ego Itu Muncul Kenapa Mengapa Ingat Seingat Saya Pernah Bicara Disini Waktu Bicara Mengenai Apa Itu Makna Medinta Kata Atau Istilah Medinta Itu Tercantum Dalam Dokumen Yang Disebut Targum Enkelos Yang Ditulis Pada Abad Pertama Dan Itu Wilayah Yang Dihuni Oleh Orang Orang Yahudi Yang Sekarang Disebut Sebagai Al Madina Jadi Al Madina Itu Bahasa Arabnya Bahasa Aramnya Disebut Medinta Dan Wilayah Itu Dihuni Oleh Hampir Orang-orang Yahudi Besar Tinggal Disitu Dan Catatan Sedara Memuktikan Mereka Hadir Itu Sebelum Nabi Muhammad Dilahirkan Masalahnya Kenapa Mereka Berdomisili Disitu Dan Itu Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dilahirkan Ada Apa Ternyata Mereka Menunggu Dan Apa Yang Ditunggu Kelahiran Sosok Manusia Yang Mereka Tunggu Dari Mana Itu Yang Nanti Akan Muncul Di Wilayah Yang Disebut Bakka Itu Makanya Mereka Berdomisili Disana Itu Fakta Real Tapi Masalahnya Ini Adalah Pilihan Iman Ada Yang Memilih Iman Mengikuti Jalan Surat Al-Mustaqim Yang Dibawa oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Misalnya Seorang Rabi Yang Bernama Abdullah Bin Salam Dan Itu Hadisnya Termaktub Di dalam Kitab Sahidu Hari Itu Seorang Rabi Kalau Seorang Rabi Itu Bukan Orang Awam Seorang Rabi Itu Menguasai Kitab Yang Saya Baca Ini Berarti Sudah Pernah Dibaca Oleh Nabi Orang Rabi Yang Abdullah Bin Salam Jadi Saya Bayangkan Saya Baca Ini Seperti Rabi Abdullah Bin Salam Baca Ini Coba Bisa Dirunut Jadi Apa Yang Saya Baca Ini Pernah Dibaca Oleh Rabi Abdullah Bin Salam Jadi Ini Bukan Main Main Dokumen Dengan Demikian Kita Beriman Itu Betul Mantap Jadi Sekali Lagi Bagi Saudara Saudara Yang Pernah Berhaji Atau Berumrah Jangan Lewatkan Peristiwa Yang Kita Lakukan Itu Begitu Saja Kita Sudah Lakukan Melempar Jumrah Kita Sudah Lakukan Tawaf Kita Lakukan Sa'i Dari Sofa Marwah Itu Kenangan Abadi Selama Hidup Kita Hari Tapi Jangan Hanya Dipahami Itu Ritual Selesai Tapi Disitu Ada Makna Makna Kepasrahan Total Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disitulah Yang Harus Kita Lakukan Ketika Kita Melempar Jumrah Kita Sudah Menyatakan Ikrar Untuk Melawan Musuh Besar Hidup Kita Yakni Iblis Laklatullah Karena Ibrahim Mau Menyerahkan Putranya Ternyata Digoda Sampai Berkali Kali Dan Kita Pasti Akan Mengalaminya Itu Berkali Kali Disitulah Kita Ingin Menyadarkan Hidup Kita Menyadarkan Itu Pada Peristiwa Apa Yang Pernah Dialami Oleh Ibrahim Ismail Dan Hajar Makanya Kalau Saya Sebut Tiga Orang Ini Teladan Suci Yang Sengaja Allah Abadikan Betul Allah Abadikan Supaya Kita Menapak Tilas Kembali Sampai Bumi Dan Semesta Ini Digulung Kembali Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kalau Misalnya Ada yang Mau Tanya Ibu Atau Bapak Silahkan Bapak Bapak Dulu Baik Pak Ismail Dulu Silahkan Bapak 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 Alhamdulillah Dihatkan Maka Juga Dihatkan Namun Ada Dihatkan Maka Bapak Bapak Apakah Ada Maksud Tersendiri Allah Berikan Jumlah Kota Buka Dengan Jumlah Bapak 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 Ada Maksud Baik Di dalam Al-Quran Satu kata itu Tidak Tidak Bermakna Biasa Tapi Satu kata itu Bermakna Pembeda Yang luar biasa Satu kata Jadi Tidak main-main Quran Satu tempat ini Tadi saya bilang Disebut dengan nama Bakah Maupun Makkah Tempatnya sama Tempatnya sama Namanya mirip Bakah itu Menunjuk pada Makna Kuno Sedangkan Maka Pada makna Yang mendekati Era Kenabian Pada tempat Yang sama Wilayah itu Juga disebut Baladan Amina Negeri yang Aman Kenapa disebut Negeri yang aman Karena ini Merupakan Penyejajaran Dari satu Tempat Dimana juga Ada yang namanya Baitullah Dan itu Tempat disebut Dengan nama Yerusalem Apa itu Yerusalem Bahasa Arabnya Kemudian menjadi Yerusalem itu Atau Atau Kalau Tepatnya itu Kita sebut dengan Nama Yerusalem Dari mana Dari mana Istilah Yerusalem itu Berasal Itu berasal Dari dua kata Yeru Itu artinya Rumah Salem Itu artinya Damai Jadi artinya Rumah Damai Ini sejajar Dengan istilah Baladan Amina Jadi Maunya Grand design Wilayah itu adalah Tempat yang aman Atau rumah yang Damai Maunya begitu Memang Itulah yang dikehendaki Allah SWT Jadi tempat Khusus yang ada Di Mekah Diberi nama Tempat tangisan Diberi nama Negeri yang aman Tapi juga disebut Sebagai Ummul Qura Ummul Qura Kenapa disebut Ummul Qura Karena di tempat itu Umm itu artinya Indo Qura Negeri-negeri Jadi sama dengan Kalau bahasa kita Sekarang namanya Metropolis Tau Metropolis Surabaya itu Metropolis Jakarta itu Metropolis Metro itu artinya Ibu Umm juga Ibu Polis itu artinya Wilayah atau Negeri-negeri Jadi kalau bahasa Yunaninya itu Metro Polis Sedangkan bahasa Arabnya Ummul Qura Maka tidak salah Yang namanya Metropolis Sekarang Menjadi bukti Metropolis Itu pasti Ada yang namanya Hybrid Apa itu Hybrid Campuran Campuran dalam hal apa Kita ini Campuran semua Apa itu Campuran Darah kita ini Campuran semua Orang-orangnya Dari berbagai macam Betul tidak Budayanya Macem-macem tidak Macem-macem Bahasanya Macem-macem tidak Macem-macem Makanya disebut Metropolis Ini era sekarang Apalagi Era dulu Era dulu itu Sebetulnya bukan Era kuno Itu juga era modern Dibanding dengan Era sebelumnya Era kita sekarang ini Modern bagi kita Tapi Bagi orang Masa depan Era kita ini Era kuno Era yang depan Itu era modern Jadi Sejarah itu Berputar Nah Quran menyebut Ummul Qura Itu maksudnya Juga metropolis Apakah terbukti Sebagai metropolis Betul Karena bahasa yang dipakai Dalam Al-Quran Yang wahyu ini Turnik dalam Negeri yang disebut Negeri Mekah itu Ternyata bahasanya juga Campuran Dalam Al-Quran itu Bukan hanya bahasa Arab Murni Tapi juga ada Bahasa-bahasa yang lain Yang telah Di Arabkan Contoh sederhana Kata Taurah Dalam Al-Quran Itu bukan asli bahasa Arab Tapi bahasa Ibrani Yang di Arabkan Kata Injil Itu bahasa Yunani Yang di Arabkan Bahasa Ada istilah Dalam Quran itu Ilyas Ada nama Nabi Yang bernama Ilyas Siapa itu Ilyas Ternyata dokumen Nama ini Itu Termaktub juga Di dalam Tekseptuagin Ta'abat ketiga Sebelum Masehi Tapi tidak disebut Ilyas Tapi Ilyas Sedangkan istilah Ilyas Berasal dari Bahasa Ibrani Dari kata Ilyahu Ini kalau kita pelajari Secara akademik Dan itu fakta real Jadi Quran itu Bahasa macam-macam Ada di dalamnya Ini fakta Belum lagi Sahabat Nabi Sahabat Nabi Dari mana saja Ada yang dari Arab Arab pun terbagi-bagi Sina Abu Bakar Itu bangsa Kures Tapi dari Supu Bani Tamim Sina Umar Dari suku Bani Adi Sina Uthman Dari suku Bani Umayya Sina Ali Dari suku Bani Hashim Ini Sukunya aja Beda-beda Padahal Sama-sama Arabnya Belum lagi Yang dari Afrika Dari Afrika Misalnya Bilal bin Rabah Bahasanya apakah Bahasa Arab Beliau penutur Bahasa Amharik Bahasa Amharik Itu mungkin Kita tidak tahu Bahasa Amharik Seperti apa Bahasa Afrika Tapi ketika di Arab Dia otomatis Nyampur dengan Bahasa Arab Sudah Berapa bahasa itu Belum Zaid bin Haritsa Belum yang namanya Tadi ada rabi Yang bernama Abdullah bin Salam Dia penutur Bahasa Ibrani Coba Bayangkan Ini baru bahasa Kayak begitu Jadi Nabi Muhammad Waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hidup dalam Lingkungan Bahasa yang Multi languages Jadi betul-betul Multibahasa Di situ Luar biasa ini Memang Untuk era sekarang Kita bilang Dulu itu Zaman kuno Tapi pada masa itu Itu era modern Saya kira Sudah Terjawab ya Yang lain Ibu-ibu Tidak ada yang tanya Penjelasan saya Cukup Jelas ya Cuma saya pesan saja Pesannya Pesan saya Cuma dua Satu Telah danilah Iman keluarga suci ini Yakni Ibrahim Hajar Dan Ismail Hanya pasrah Kepada Allah Mau mati Tidak jadi mati Kita seharusnya Mungkin barangkali Mati dalam Aspek yang lain Tapi kalau kita Bersandar kepada Allah Allah akan mengubahnya Menjadi hidup Tidak perlu takut Dengan yang lain Nyawa pun seharusnya Mati Allah akan mengubah Menjadi lain Kemudian Pesan saya yang kedua Memahami Al-Quran Memang Tidak gampang Memang tidak gampang Karena di dalam Al-Quran ini Banyak hal-hal yang lain Yang tersembunyi Tapi kalau kita semakin Banyak bacaan Kita akan semakin Mendapatkan sesuatu Yang luar biasa Di dalam Al-Quran Sama seperti Kalau kita membaca novel Kalau kita baca novel Hanya novel itu Yang kita baca Kita gak menemukan sesuatu Tapi kalau kita banyak Baca novel-novel Itu bisa Menghubungkan dengan novel itu Karena setiap novel itu Kan ada Semacam Jejaring Teks Mata rantai Dengan teks-teks yang lain Saya kira membaca Quran Juga begitu Kalau tidak salah Bila di dalam Al-Quran Disebutkan nama-nama Kitab suci yang lain kan Itu faktanya Memang betul Saya dua minggu yang lalu itu Baru saja ke Bali Baru saja ke Bali Dan bertemu langsung Dengan penganut agama Hindu Waktu itu Di sana Ketika saya datang Ini saya betul real Saya langsung dihadang Bukan dihadang Di Anu Istilahnya di papak Kalau di papak itu apa Bahasa Indonesia Bukan dijemput Saya masuk ke lokasi Langsung disitu ada 12 intel 12 intel Dan itu Ada kapoldanya langsung Datang disitu Kemudian saya Oh bapak yang nanti Akan menjadi pembicaraan Oh iya Perkenalkan Saya pak siapa Namanya Bahasanya Bahasa Bali Nama Bali Nah ingat Pokoknya saya Oh iya saya akan Membicarakan Mengenai topik ini Oh kemudian Pak kami pesan saja Supaya nanti Kita harus Damai Kita harus Apa namanya Pokoknya Maksudnya Begitulah Penjendengan Pasis Maksudnya Saya bilang Oh pasti pak Saya akan bicara Ini bukan Bicara soal Doktrin Saya akan bicara Ingin Buka dokumen Dokumen Dan Ternyata betul Ketika saya hadir disitu Yang datang Bukan hanya muslim saja Kristen pun datang Hindu pun datang Dikhawatirkan Itu akan menjadi Chaos Yang mereka alami Seperti Ustadz Abdul Samad Waktu itu Itu kan jadi masalah Nah giliran saya disana Di sekitar nanti Nanti akan menjadi masalah Tapi apa yang terjadi Ketika saya bilang Salah satunya Saya bicara mengenai Ada tokoh Yang sebetulnya Kita bisa menjadi Bisa menjadi Perkat diantara kita Satu Dalam Al-Quran Disebut nama Nuh Ada peristua Banjir besar Dan disitu Ada yang namanya Bahteran Nuh Kemudian dalam kitab Agama Nasrani Ada yang disebut Noah Dan disitu ada Peristiwa banjir besar Dan ada Bahteran Nuh Dalam kitab Yang namanya Kitab Bawiswa Kurana Bahkan Bagawatan Kurana Saya sebut dalam Kitab itu Ada tokoh Yang bernama Manu Dan Manu Membuat Bahtera besar Semua orang Yang tidak mau Masuk ke dalam Bahtera itu Mereka tanggelam Jadi semua Kita yang hadir disini Ini keturunan Orang-orang Yang pernah masuk Dalam Bahtera Manu Atau Bahtera Nuh Atau Bahtera Noah Dan saya bilang begitu Ini dokumen Meskipun namanya Memang agak berbeda Tapi fakta real disitu Catatannya sama Dan Saya bilang kepada mereka Mengapa namanya Manu Disitulah kita mengambil Istilah manusia Jadi manusia itu Berasal dari kata Manu Artinya orang yang Bergabung dengan Manu Dalam Bahtera disitu Apa yang terjadi Setelah Reaktion Setelah acara selesai Itu yang namanya Orang-orang Hindu Justru mengatakan Ini yang kami maksud Tidak pernah terjadi Mereka menganggap Ini buka-bukaan data Dan reaksi mereka Justru mengatakan Bagaimana ini bisa Diulang kembali Supaya kita bisa Saling belajar Satu dengan yang lain Dan saya datang Saya datang langsung ke Kelompok yang namanya Kelompok Hari Krishna Dan bicara hal seperti ini Justru Mereka Tercerahkan bahwa Selama ini Mereka bilang Islam itu Agama yang Newcomer Di Bali Ternyata sekarang bukan Ini bukan newcomer Ini Agama yang Betul-betul Puno Dan mereka menganggap Ini harus Dipelajari Dan ini Poin Poin untuk bicara Mengenai Islam ini Yang mereka anggap Itu asing Sekarang menjadi Dekat Jauh Menjadi Dekat Ini cara yang Sebetulnya harus kita Lakukan Sebetulnya Jadi bu Kalau bicara Di depan umum Publik umum Kita harus mencari Meeting point Setelah meeting point Beres Baru mencari Perbedaan Nah perbedaan itu Harus di kelas khusus Yang siap untuk Menerima perbedaan Dan itu harus Dikomunikasikan Tapi ter Terbatas Jadi bukan umum Kalau umum jadi Rame Saya kira demikian ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita bisa belajar Cara dakwah yang betul Baik Gak ada lagi Kalau gak ada lagi Saya akhiri Dengan doa penutup majlis Subhanakallahumma Bi khamdika Shadu'alla ilaha illa anta Astaghfirullahaladu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih